What's up school fans? Welcome back to Timeout Balik banget gue Rekip Adila Dan selamat datang di kelas Timeout hari ini Timeout geng, wah hari ini pak dosen upload Kelasnya siang nih kan Pak dosen abis ini harus berangkat Untuk meliput final di Bielang Jawa Championship Series Game nya dimulai jam 3 Sore nanti, jadi Jam 1an gue udah siap-siap nih untuk rekam Timeout Kalau gak nanti takutnya gak keburu Kekuningan, jadi saat gue lagi rekam ini pun Lakers belum selesai game nya Lawan Peace, tetapi kayaknya Lakers akan menang sih Kalau liat dari skornya sekarang ini Tapi final di Bielang Jawa Championship Series Tampaknya akan seru sih, apalagi yang putra Ini final idaman nih, Jubilee Melawan Bukit Sion, dimana isinya Anak-anak gading muda nih, saling Tanding, hopefully game nya beda Satu poin aja sih, gue akan seneng banget kalau itu terjadi Dan nanti ditunggu aja guys untuk Liputan gue dari final DBL Jawa Championship Series Ya, hari ini game nya banyak banget sih Jujur aja Tapi materi utama yang gue akan bahas jelas adalah Yanis yang ngamuk Sampai dia ngelempar tangga Tadi di Wells Fargo Center Itu menarik banget sih Jadi kita akan bahas itu Serta juga kita akan membahas tentang Apakah saatnya untuk Bulls memecat Billy Donovan Jadi itu adalah dua bahasa yang utama kita Maaf banget kalau ada tim yang gak kebahas Karena memang ini jujur gue Bikin note sampe 21 halaman Gue pun juga penasaran Kira-kira berapa ini durasinya Untuk kelas timeout hari ini Bahkan hari ini gue kerja ekstra keras Agar semua timeout game juga happy Agar tetep ada episode timeout hari ini So once again, thank you so much guys For always supporting timeout Sebelum kita mulai kelas hari ini Kemarin ini banyak banget yang nanyain gue Kok gak ngeliput POMNAS Pengen banget ngeliput POMNAS Sebenernya Cuma memang kemarin ini budgetnya agak tight And of course juga views nya lagi-lagi turun channel gue Dan gue pun juga belum dapet hype-nya POMNAS sekarang ini Tapi gue masih berpikir Mungkin sampe weekend ini gue akan berpikir Kalau memang gue akan berangkat Gue kemungkinan akan berangkatnya saat lagi semi-final Dan juga saat final nanti ini Jadi ditunggu aja nanti gue pasti akan kabarkan kalian semua Kalau gue memang akan terbang ke Padang Ya, itu aja sih Sedikit update dari gue Once again, thank you so much guys For always supporting timeout and my channel Really appreciate everybody Kalau gitu Karena kita akan masuk ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Bentarnya namanya gak kelihatan Ah, Gozi Arief Dia mengatakan Please kok Jangan puji Celtics dulu WK, WK, WK We won that 18 banner kok Aduh, kemarin ngakak banget sih Baca komentar-komentar di comment section Bilang bahwa Jangan dipuji dulu kok Celtics kok Tapi gimana gak bisa Gak dipuji Mereka lagi bagus banget Mereka nomor 1 sekarang gitu Jadi agak susah sih Tapi Ya men Segitu takutnya sih orang-orang sama jinx gue sih Gak ngakak banget sih selalu tentang hal itu Tapi Once again, thank you so much Gue Z Arief Untuk komentarnya Really appreciate it Rock and roll Hari ini gue akan skip dulu Kita akan langsung ke Berita basket hari ini Yang pertama Of course Yang baru aja selesai gamenya Sebelum gue bikin video ini adalah Warriors Menang 111-101 Atas New York Knicks Wah jinx gue di timeout kemarin sih Not bad Ya not bad Tadi Clay Thompson awal-awal Mulai langsung oke tuh nembaknya Jadi jinx gue bekerja guys Clay baru main dari quarter 1 3 dari 5 3 poinnya Dan dia juga quick 11 poin 11 poin tadi langsung Untuk Clay Thompson Dan dia pun selesai dengan 20 poin So Not a bad game Untuk Clay Ini kedua kalinya season ini Dia bisa mencetak 20 poin So Ya Bisa buka jasa Jinx asli sih Bentar lagi sih menurut gue And Warriors Kalau main di Chase Center Masih jago sih Mereka rekordnya 71 guys Walaupun mereka 0-8 On the road Tapi at home They're taking care of business Mereka juga Point differentialsnya Kalau main at home Itu adalah plus 8-2 Sekarang mereka tinggal Mikirin caranya gimana Bisa bawa Permainan mereka Di Chase Center itu On the road Next 2 games Mereka akan main on the road Yaitu lawan Justin Rockets Dan juga melawan Palik Mereka bisa lah Ambil 2 game Itu lain nanti ya Steph hari ini 24 poin Dan juga 10 asis Tadi yang dia puterin Bolanya di pinggangnya itu Oh my god For a layup That was a really Really sweet move From Steph Jordan Poole Makin masih hancur Hari ini 5 dari 17 Dan hanya 13 poin Tapi dapat meme Hari ini Bukannya dia Reaksinya Ngakak banget sih Tadi sih Pas lagi lihat Keputusan dari Wasit Dia sama Steph Si dua-duanya Ngakakak banget sih Ini pasti akan jadi meme Si ke depannya Nanti So itu dari Warriors Melawan Nyx Sekarang kita akan pindah Ke Yanis Yanis tadi Ketangkep kamera Marah Setelah pertandingan Dan jatuhin tanggal Di Wells Fargo Center Bagi yang gak tau Jadi Para pemain itu Biasanya kalau memang Lagi manajer lag Itu mereka suka Abis selesai pelatihnya Speech di locker room Mereka suka keluar lagi Mereka suka keluar lagi Dan suka nembak-nembak Karena Memang lapangnya Sebenernya masih dibuka Setelah game itu Lapang masih dibuka Karena setelah game itu Biasanya family-nya Pemain itu masih nunggu Dulu tuh Masih nunggu Biar ketemu Pemain-pemainnya Jadi Lapangan itu masih dibuka Nah Tadi gue gak tau Kenapa Kayaknya memang Employee-nya pengen Copotin kamera Terus pengen pulang Gue rasa kayak gitu Tapi gue kalau liat Dari videonya Yanis itu pertama Ada ngomong Kayaknya dia udah baik-baik Kayak mau minta permisi Dulu bentar Untuk diletin free throw Nah Tapi setelah itu Kayak tangganya Dibalikin lagi Jadi Yanisnya kayak kesel Kayak mungkin gak dikasih Untuk nembak-nembak free throw Jadi Itu kenapa akhirnya Tangganya dilempar Sama Yanis sih Tadi Untungnya Kena orang Kena orang Suwe Kena orang Bisa kena sus Bisa kayak mendadak Kalau ada yang ketiban tangga Mas lagi si Yanis Banting tangganya sih Tapi Ini di luar karakteristiknya Yanis sih Kita tau Yanis orangnya Baik banget Off the court Tapi memang Kalau lagi frustasi Dia nembak free throw-nya 4 dari 15 hari ini Dan timnya kalah Hari ini dari Philly 110-102 Jadi mungkin Emosi Itu kepala Udah diubun-ubun Semua aja gitu Kenapa pas Dia gak bisa nembak free throw Mau dia dihajar Abis langsung tangganya Tapi gue I feel fine With that Tentang Yanis Mungkin memang Ntar Kita semua Manusia lah ya Gak ada yang perfect lah Semua ada emosinya juga Jadi I feel fine About Yanis Gue gak marah Tapi kalau Kyrie Mungkin yang kayak gitu Mungkin bisa berbeda Reaksinya orang-orang Tapi Yanis I think Dia'll be fine lah Menurut gue lah ya Tadi Montres Sempat marah sih Montres Sampai mau ngajakin ribut Yanis pas liat itu Mungkin Montres merasa Staffnya Welfare gue itu Di disrespect sama Yanis sih Menurut gue sejadi itu Kenapa dia sampai marah Mau ngajakin Yanis ribut Tapi Yanis hari ini 25 poin Dan 14 rebound Big window for Philly Tapi sayangnya tadi Therese Maxi cedera Therese Maxi Pahal tadi first half Lagi gacor 24 poin Tadi gue gak salah Cedera setelah kakinya Nyangkut di kakinya Jevon Carter Jadi Tyrese besok akan MRI dulu Jadi belum ada update Sekarang ini dari Pihaknya Sixers Philly Pertama kalinya Over 500 Sekarang ini Setelah jual Embiid 32 poin 11 rebound 8 assist Jual Embiid This month Statsnya gila banget Menurut gue And Philly Sedang 4 kali menang Secara beruntun At home Terakhir tadi Embiid juga cakep banget sih Dia mancing Defense-nya si Box untuk nge-block dia Tante boleh dioper Anjir ke Si Sheik Milton Tadi di bawah ring So far so good Untuk Sixers Dan juga untuk Doc Rivers Doc Rivers Sampai sekarang ini Masih aman guys Pekerjaannya Oke berikutnya Kita akan ngomongin Tentang Bulls Yang choked Big time hari ini Nikola Vucevic Had one job He had one job Untuk masukin Dua free throw-nya Hari ini Tapi dua-duanya Miss guys Dari si Vuce Jarang banget sih Ngelet Vuce Gak bisa masukin Satu at least Free throw-nya dia Enggak setelah Dia miss Dua-duanya itu Blunder yang sangat fatal Karena Di possession berikutnya Jalen Sucks Tiba-tiba Three point masuk guys Dan langsung Bubar Jika gue Bulls Kalah 108-107 Dari Orlando Magic Nyesek banget sih Pasti sih Untuk jadi Bulls hari ini Bulls kalah Four straight Empat kali beruntun Kalah Dan mereka sedang kalah Enam dari tujuh Pertandingan terakhirnya Mereka Season ini ada apa ya Emang Bulls Bener-bener Tidak bisa dipercaya Bulls ini Kalau kata Adiyani Mereka juga Di season ini 0-7 Rekornya saat Game-nya itu Beda tipis Jadi saat Game-nya beda 5 point Out of viewer Itu rekornya mereka 0-7 season ini Lockroom-nya Bulls Tadi katanya Hening banget Dan Eo Dosumu pun Katanya pas Wartawan masuk Jadi Wartawan itu Biasanya bisa masuk Setelah 15 menit Setelah 15 menit Setelah game Pelatihnya Speechnya selesai Wartawan Tidak boleh masuk Untuk wawancara Itu katanya Si Eo Masih full dress Masih fully dress Dan juga Memang bengong Ngelatin HP katanya Itu sebegitu Stressnya si Eo Tadi ini Soalnya biasanya Kalau Wartawan udah masuk Kalau gue dulu pengalamannya Itu biasanya pemain Udah pada ganti baju Ataupun juga udah mandi Itu baru Wartawan Biasanya boleh masuk Tapi ternyata tadi Eo kayaknya memang He took it to the heart Menurut gue Ini pasti stress semua lah Apalagi hari ini The Rosen Udah 41 point Terus mereka juga Had a 4 point lead Di sisa 26 setengah detik Dan mereka masih kalah Fansnya Bulls Langsung marah-marah Semua sih online sih Gila Langsung ada bilang Pecat Billy Donovan Dan juga trade Nikola Vucevic Gue setuju sih Tapi untuk pecat Si Billy Donovan Gue dari dulu Gak pernah percaya Sama Billy Donovan Kayaknya emang Udah mentok aja sih Prestasinya Bulls Dengan Billy Donovan Kayaknya butuh penyegaran Menurut gue Butuh strategi baru Butuh muka baru Juga untuk pada pemainnya Bulls Jadi Gue gak akan kaget Disini kalau sebentar lagi Billy Donovan Akan dipecat sama Chicago Bulls Zach Elvin juga lagi Struggling banget I don't know why Hari ini dia 1 dari 14 Tembakannya Dan di 3 menit terakhir Dia di bench Sama Billy Donovan Tidak main sama sekali Malah Javante Green Hari ini yang kasih Average luar biasa Dia plus 17 Dalam 18 menit Kok gak salah Mainnya Jadi Javante hari ini Jadi pembeda banget sih Untuk si Chicago Bulls Dan dari Magic Wendell Carter Jr Hari ini top scorer Dengan 21 poin Berikutnya Kita ngomongin Luka Don't choose Of course Dia triple-double 33 poin 12 ribuan 11 asis Ini merupakan triple-double Ke 50-nya Dalam karirnya dia Dallas hari ini Bantai habis Bantai Dallas hari ini Bantai Danford Nugget 127.99 Passing-passing Luka gila sih Betulnya gak ada obat Ini magic Bener magic sih Dimana tadi yang Danuluk 3 poinnya Ke Christian Wood Pastinya sih Gila sih Gak ada obat Sama sekali Itu sih Kegocek semua lah Pemain-pemain nugget Hari ini Sama si Luka Doncic Christian Wood juga Oke banget Hari ini mainnya Dengan 28 poin Dan juga 8 rebound Berikutnya Miami Heat Hampir Nyaris Menang dengan 7 orang tadi Lawan Wizards Terakhirnya sih Max Tross itu He had a good look Open banget Di atas Sayangnya tapi Gak masuk Dan Wizards survive 107.106 Jim Butler Sama BAM Hari ini cedera Jadi dia absent Gak bermain Mereka berdua Tapi effortnya Miami Keren banget sih Kok hal ada 3 pemain jilik ya 4 pemain Miami Heat Plus 3 pemain jilik Tadi Tapi Kalori hari ini Kerja keras sih Terakhir kayaknya Udah ngap banget Tentu sih Kalori Tapi Keren banget deh 24 poin 15 assist Dan juga 10 rebound Triple double Untuk Kalori Tadi sayangnya Di regulation itu Si Wizards itu diselamatkan Sama 3 poinnya Dari Kyle Kuzma Tadi Kyle Kuzma Di corner dia nembak 3 poin Masuk sehingga Game nya ke overtime Sampai overtime Ya udah pasti Abis lah Napasnya si Miami Heat Kuzma 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 21 poin Bradley Bill Top scorer Dengan 28 poin Dan masih bisa-bisanya Dia flexing Setelah cuma menang 100 poin Lawan tim yang 7 orang Doang Gak kagokan sih Tapi Porzingis Hari ini juga statsnya Mantap banget deh 20 poin Dan 17 rebound Lalu ada Bad news nih Dari Grizzlies Dimana Jamoran Tadi harus dibantu Keluar lapangan Setelah mengalami Cedera ankle Belum ada update sih Dari Memphis Tentang cedera ankle Jamoran Tapi hari ini Memphis menang 121-110 Atas OKC Thunder So far Menurut gue Tadi sebelum gue bilang Belum ada update So far belum ada update Tapi Cederanya lumayan aneh ya Dimana dia kayak ketendang Gitu ankle nya Sama Ludort Kalo gue liat replaynya Tapi emang Josh Selalu ngerisih Dia kalo lagi lompat Lagi ngedrive Gue selalu Aduh Serem-serem maaf sih Kalo dia mau ngedrive sih Sama lompat sih Takut cedera Asli Tapi Sayang banget ini Kejadiannya di Akhir kuartal 4 tadi Grizzlies Tapi kayaknya tahun ini Lagi banyak cedera ya Desmond Bain Zaire Williams Jadi Semoga aja Jam gak terlalu lama sih Outnya sih Karena Hari ini Sisi happy nya adalah Jaren Jackson Jr Comeback Dan kayaknya udah mulai Dapet flow nya lagi Di hari ini 25 poin 12 ribu Dan juga 3 block shots JJJ Akan menjadi bagian yang Sangat penting banget sih Untuk suksesnya Grizzlies tahun ini And of course Did you guys see that shot From Larry Bird Markkinen Oh my god Dia benar-benar jadi Larry Bird Si season ini Tadi tuh susah banget Man that fade away That was really tough Menurut gue sih Larry hari ini Cuma miss 3 shot Doang guys Sakit banget sih 38 poin 15 dari 18 Field goal nya Dan 6 rebound Malik Malik Bisley Juga on fire Hari ini dengan 27 poin 7 dari 13 3 poin nya Yuta menang 134 134 133 Atas Phoenix Suns Yuta nomor 2 guys Masih di West Jangan lupa itu Tim Yuta ini Likeable banget sih Ngelatin Larry Markkinen Sukses Lalu kita juga bisa melihat Mike Conley tuh Kayak udah hidup lagi Seru banget sih Ngelatinnya Jadi gue juga seneng Kalau memang Juta just Bisa menang Banyak pertandingan Devin Booker Ngerasain apa yang dirasakan Nama Steph Curry Kemarin nih Saat lagi Lawan Phoenix Suns Dimana Booker hari ini 49 poin 10 asis 8 rebound Dan masih kalah Juga timnya Hari ini Dan Terakhir gue mau bahas aja sih Dua game yang kemarin ini Yang pertama ada Game nya Nets Lawan Portland Yang super seru menurut gue Nets menang 109 107 Berkat tip in dari Royce O'Neill terakhir Royce O'Neill Tiba-tiba mendadak Triple double 11 poin 11 rebound 11 asis Ini spesial 11-11-11 nih Itu adalah Triple double Pertamanya Dalam karirnya dia Dan Setelah Kedy Ngoce-ngoce Kedy memang sempat Ngoce-ngoce Di podcast gitu Tentang teammates Yang trash Teammatesnya semua Langsung step up ya Ben Simmons pun juga Step up kemarin ini He had a great game 15 poin Perfect 6 dari 6 field goalnya 13 rebound Dan juga 7 asis Probably his best game Of the season Semoga aja Jadi turning point sih Untuk Ben Simmons Kemainnya juga Si Blazers Nyoba-nyoba tuh Untuk hack a band Tapi gagal Karena band Main 3 dari 4 free thrownya Dan abis itu langsung Ngelir ke Con si Bill Lips Saya fall out aja sih Kemain si Ben Simmons Dan juga 7 rebound Kemain tuh dia ada 2-3 poin Yang penting banget Untuk Brooklyn Ness So Kita sesama orang Asia Harus support si Yuta Watanabe Semoga aja Dia akan terus Dapat menit Untuk Untuk Brooklyn Ness Kayak sih Dia play hard Lalu juga dia Knows his role Kedy kayaknya juga suka Bahkan sama Yuta Watanabe So Man Gue seneng banget sih Kalau bisa ngeliat dia Sukses dan bisa stabil Main di NBA Terus Terakhir Sacramento Kings Ini harus kita bahas lah ya Karena dia jago banget sih Setelah Mengumumkan Setiap kali menang itu At home mereka akan Nembak laser beam Sejak announcement itu Kings itu 6-1 guys Rekordnya Gimiknya boleh juga sih Keren sih Orang pada nungguin itu Setelah game Pada foto-foto Di depan stadionnya Jadi Berhasil lah Gimiknya ini Kayaknya time out Kalau 15.000 views Harus ada Gimik juga nih Kayaknya Mungkin bagi-bagi Saldo GOPE 30.000 Bagaimana guys Wah Kalau mau Tulis di comment section Di bawah mungkin So Kings sekarang ini Memiliki rekor Mungkin Gue gak tau ya Setelah Warriors menang Tapi kemarin ini Masih rekor terbaik Di antara tim-tim California Mereka ada di posisi 8 Western Conference Persis di atasnya Clippers gue Kemarin ini Terakhir mereka menang Lawan Spurs Kemarin menang lawan Spurs 130-112 5 straight win men 5 straight win Untuk Kings Shootingnya mereka Lagi bagus banget sih Mereka shot 50% Or higher Di 5 game Winning streaknya Mereka sekarang ini Di Aaron Fox Main 28 poin 8 asis Malik Monk 26 poin Off the bench Tapi kemarin Highlightsnya adalah Jeremy Sohan Posterize si Domata Sebonis Mereka Lepas itu di tag lagi Lepas itu di tag lagi Di Instagram Jeremy Sohan Itu was So filthy Tapi iseng parah Si Sohan ini Dan juga Keren sih Gayanya dia itu keren banget Kayak Dennis Rodman Muda gitu ya Cananya pendek Nomornya 10 juga Rambutnya warna-warni Itu bener Dia ngambil swagnya Dennis Rodman Menurut gue sih Oke itu adalah berita NBA Dari kemarin dan juga hari ini Karena kita gak masuk ke prediction Prediction Kemarin tembus lagi Next plus 2,5 Mereka menang straight up Hari ini di grup prediction Gue juga milih Jazz plus 2,5 Plus Mereka juga menang straight up So We're feeling good guys We're feeling good Dan itu kenapa Mereka nya kalian harus masuk ke Discord prediction gang Kita bisa dapet Prediksi setiap harinya sih 50 ribu sebulan aja guys 50 ribu sebulan Kita bisa join our discord Besok gamenya lumayan Susah ditebak sih Jujur lumayan susah ditebak Besok cuma ada 5 game aja Aduh Kayaknya gue harus memilih Gue biung sih Kayaknya gue harus memilih Filly kayaknya Filly kayak Feeling good Kayak sekarang ini Jadi gue akan memilih Filly besok melawan Minnesota Plus 4,5 Walaupun gak Sorry Minus 4,5 Walaupun gak ada Walaupun gak ada Si Tyrese Maxi Tapi kayaknya T-Wolf Kalo lawan tim jago Tugas agak susah menang T-Wolf ini ya So itulah plan gue So good luck everybody Sekarang kita akan pindah Ke player of the day Player of the day Darius Garland Of course 41 point 16 dari 26 Field goalnya 6 assist Dan 5 steals Cavaliers Menang dramatis Selamat double overtime Atas Charlotte Hornets Dengan skor 132 122 Gue tadi gak sempet Nonton game itu Tapi keliatannya seru malah Comparable overtime gitu So Darius Garland Is our player of the day So itu dulu guys Untuk timeoutnya hari ini Langsung ngediti cepetnya Abis ini Karena abis itu langsung Berangkat ke kuningan So hopefully you guys Enjoy today's class Really appreciate everybody Yang sudah nonton Yang sudah meninggalkan like Tinggalkan komen juga Really appreciate everybody And have a great weekend everybody And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Abis itu An , Terima kasih.